Tutorial Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan PPS atau Petugas Verifikasi dalam melakukan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Sebelum melakukan verifikasi, PPS atau Petugas Verifikasi harus mengikuti standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagai berikut Mengukur suhu tubuh sebelum berangkat Memakai masker dan sarung tangan Membawa hand sanitizer Menggunakan alat tulis sendiri Menjaga jarak minimal 1 meter Ingat metode verifikasi 4T 3K 4T Temui, Tanya, Tentukan, Tuliskan 3K Koordinasi, Kumpulkan, Kantor PPS atau Petugas Verifikasi menemui pendukung di rumah atau di lokasi lain dengan membawa Formulir B11-KWK Lampiran BA5-KWK Lampiran BA51-KWK Pastikan PPS atau Petugas Verifikasi datang dan bertanya kepada nama-nama yang telah ada dalam form B11-KWK PPS atau Petugas Verifikasi memberikan pertanyaan terkait identitas dan pemberian dukungan PPS menetapkan memenuhi syarat atau MS dan tidak memenuhi syarat atau TMS Pendukung dinyatakan memenuhi syarat atau MS jika Pertama, pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya dan menandatangani lampiran BA51-KWK atau jika tidak menandatangani lampiran BA51-KWK, dukungan tetap dinyatakan sah Dua, pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan tidak bersedia mengisi lampiran BA5-KWK Pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS jika Pertama, pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan bersedia mengisi dan menandatangani lampiran BA5-KWK Dua, pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan tidak bersedia mengisi lampiran BA5-KWK tetapi mendapat kesaksian tertulis dari PPL yang menyatakan tidak memberikan dukungan tersebut Tiga, pendukung dengan pekerjaan anggota TNI, Polri, PNS, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau Perangkat Desa PPS menuliskan status pada kolom keterangan pada formulir B1-1-KWK atau daftar dukungan MS atau TMS serta memberikan paraf Ketika ada pendukung tidak ditemukan, PPS berkoordinasi dengan tim Bapak Selon dan menyampaikan daftar nama pendukung yang harus dikumpulkan oleh tim untuk diverifikasi Tim Bapak Selon mengumpulkan pendukung pada suatu tempat yang disepakati dalam wilayah desa dengan tetap memerhatikan prosedur kesehatan pencegahan COVID-19 PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang hadir Ini dilakukan paling lambat tiga hari sejak pendukung tidak bisa ditemui Dalam kondisi ini, jika ada pendukung yang tidak bisa hadir karena alasan tertulis sakit dan tugas tim penghubung atau LO dapat melakukan video call untuk menanyakan kebenaran dukungannya Untuk pendukung yang hadir dan menyatakan kebenaran dukungannya maka PPS menuangkan dalam lampiran BA51KWK termasuk untuk pendukung yang dihubungi melalui video call Pendukung yang tidak dapat ditemui saat dikunjungi maupun tidak bisa dikumpulkan dapat mendatangi kantor PPS dalam batas waktu paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual Demikian tutorial verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan Informasi lebih lanjut hubungi KPU Provinsi Sumatera Barat Dipersembahkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat